Shalom selamat malam, kembali lagi di segmen The Do With SS bersama saya, Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akar benar firman Tuhan yang saya ambil dari Yohannes 15 ayat 2. Saya akan membacakan benar firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Renungan pada malam hari ini saya berjudul Fruitful. Bapak, Ibu Saudara-saudari yang selalu Tuhan Yesus Kristus, besok kita akan merayakan hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus di mana Bapak di surga mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. yang kekal. Yesus adalah Raja yang memilih untuk lahir dalam kesederhanaan. Ia lahir di kandang domba, diletakkan di dalam palungan, dan dibungkus dengan kain lampin yang kasar. Kedatangan Yesus ke dunia membawa misi penting untuk menebus dosa kita semua sebagai bukti yang nyata dari Tuhan mengasihi manusia. Natal menjadi bukti kasih Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Semula hubungan manusia dan Allah terpisah akibat dosa. Namun, kini dipulihkan dengan kelahirannya. Setiap manusia yang telah menerima Yesus dan Juru Selamat merupakan hasil dari kasih karunia Tuhan. Tuhan lah yang memilih setiap kita. Ia memanggil kita dan memberikan kasih karunianya agar kita dapat mengenalnya sebagai Tuhan yang mahal kuasa. Tetapi, tidak hanya sampai situ saja. Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Bagikan sebuah pohon yang buahnya dapat dinikmati banyak orang, maka buah yang muncul dari kehidupan umat Tuhan dapat dinikmati banyak orang dan menjadi berkat bagi mereka semua. Semakin lebat, maka semakin banyak orang yang menikmati buah berkat tersebut. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan tiga cara supaya kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Yang pertama, Senantiasa berada dalam Tuhan. Kata senantiasa berada dalam Tuhan memiliki dua arti, yaitu kontinuitas dan konsistensi. Kontinuitas artinya berkelanjutan. Nah, banyak orang yang tidak mengerti akan konsep kontinuitas ini. Sehingga mereka kadang-kadang cinta Tuhan, kadang-kadang mereka cinta hantu, kadang-kadang pergi kepada Tuhan, dan kadang-kadang tidak. Orang seperti ini menunjukkan mereka tidak memelihara suatu kesetiaan di dalam kontinuitas. Nah, senantiasa berarti suatu keberlangsungan yang berkesinambungan untuk memelihara diri di dalam Tuhan. Karena terdapat prinsip firman Tuhan yang berkata, hendaklah kita selalu berada dalam cinta Tuhan, jangan menjadi seorang yang hari ini panas, besok dingin, hari ini hiat, dan besoknya tidak. Contohnya seperti sebuah pohon yang ditanam di tempat A, kemudian dipindahkan ke tempat B, kemudian dipindahkan ke tempat C, sama kelamaan pohon tersebut tidak berbuah, malah justru akan mati. Itu yang pertama, yaitu senantiasa berada dalam Tuhan. Yang kedua, suci di dalam firman. Untuk berbuah, kita harus mempersiapkan tanah hati kita untuk ditanami dengan benih kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan, ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa tidak tahu, pura-pura tidak tahu, namun juga ada orang yang meresponi firman dengan bertobat. Jikalau firman Tuhan membersihkan kita, maka kita akan berbuah. Hari ini terlalu banyak orang Kristen yang tidak bisa berbuah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk berbuah karena hidupnya tidak dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak akan mengaruniakan kuasa bagi mereka yang memiliki motivasi yang tidak beres dalam melayani dia, tidak memiliki motivasi yang benar, tidak bersih dalam pikiran, dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan. Sehingga mereka tidak memiliki kuasa untuk berbuat. Apakah hubungan antara firman Tuhan dan kesucian? Yesus Kristus dengan jelas mengatakan dalam Yohanes 17, E17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran. Hanya melalui kebenaranlah manusia bisa menjadi suci dan itu berada di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus rela untuk dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga, Pemotongan dan pembersihan daun. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang sudah kukatakan kepadamu. Dalam terjemahan lain, kata dibersihkan berarti dipotong supaya lebih rapi. Apa yang tidak diperlukan harus dibuang. Sehingga yang sisa adalah yang perlu saja. Seringkali proses Tuhan itu menyakitkan membuat kita tidak sanggup dan tidak berdaya. Pada waktu gunting Tuhan memotong kita, hendaklah kita selalu berharap dan bersabar kepadanya. Kadang-kadang kita merasa dimanakah Tuhan, aku tidak melihat kemuliaan Tuhan, aku tidak melihat pertolongan Tuhan, dimanakah jawaban Tuhan. Tuhan seolah-olah hanya tinggal diam dan tidak menjawab doa dan permohonan kita. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang membersihkan dan memotong daun-daun yang merintangi kita semua untuk berbuah. Jadi saat Tuhan memproses kita, Tuhan memotong dan membersihkan daun-daun kita, hendaklah kita tetap ada dalam pengharapan. Ranting yang tidak berbuah adalah gambaran dari orang yang beriman, tetapi iman itu tidak menghasilkan buah sebagaimana layaknya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati seperti ranting yang tidak berbuah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah Tuhan Yesus Kristus, mari dalam Natal tahun ini kita bersyukur dan bersuka cita atas kasih Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Namun kita harus ingat bahwa sebagai orang Kristen, kita memiliki tugas untuk berbuah menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan, saya aminkan sampai di sini. Bebagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Solidio gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.